Intro Detik-detik saat Olga Saputra menutup mata untuk selamanya Olga Saputra meninggal dunia 27 Maret 2015 di Singapura Setelah hampir setahun dirawat di rumah sakit Mount Elizabeth Olga Saputra disebut-sebut mengidap selaput radang otak atau meningitis Tak ada yang menyangka Olga Saputra meninggal dunia di usianya yang masih cukup muda yaitu 32 tahun Makpera manajer Olga Saputra mengungkapkan detik-detik Olga Saputra menutup mata untuk selamanya Makpera mengakui dirinya kaget saat ditelepon pihak rumah sakit yang memintanya hadir bersama keluarga Olga Saputra Makpera pun langsung menghubungi adik Olga Saputra, Billy Waktu hari Jumat 27 Maret 2015 saya ditelepon rumah sakit di Singapura Mereka meminta saya dan keluarga Olga Saputra ke sana Saya langsung menelpon Billy Pujar Makpera memulai ceritanya saat tahliran Olga Saputra tadi malam 3 April 2015 Akhirnya saya dan Billy ketemu dan langsung memesan tiket ke sana Kami bersama dua adik Olga Saputra lainnya, Sigit dan Taufik Dapat penerbangan jam 11.30 waktu Indonesia Barat Kami tiba di Singapura jam 3.30 waktu setempat Lalu kami langsung ke rumah sakit di sana Sudah ada bapak dan ibu Olga Saputra Pas di sana ternyata masuk waktu sulat asar Olga pergi itu pas ajan Kita sempat baca Al-Quran untuk dia Masih ingat setelah dibacakan Al-Quran terus ajan Saat ajan selesai keluarga Olga Saputra telah kumpul Kami telah mengikhlaskan Kalau memang Olga sudah kuat menangguh rasa sakit Kita dan keluarga rela dan ikhlas Olga jalan Dari situ Olga Saputra tarik nafas Olga Saputra tak memberikan pesan terakhir Kondisinya sudah lemah Saat mau diusahakan sama dokter untuk menyelamatkan dia Ditambahin obat dia sudah menolak Biasa dia kalau dalam keadaan apapun Dikasih sama dokter dia mau Tapi ini memang dia sudah menolak Ditambahin obat pun sama dokter Dia memang gak ada reaksi Meninggalnya jam 17 lebih 17 waktu setempat Billy Saputra yang merupakan adik Olga Saputra Juga menuturkan hal serupa Billy Saputra menjadi saksi saat komedian Ternama Tanah Air itu menghadap sang kuasa Dokter juga sempat mengatakan kepada keluarga Jika Olga sudah tidak kuat lagi Dosis Olga ini sudah tinggi banget Hanya tinggal berharap kepada mu'jijat dari Allah subhanahu wa ta'ala Tapi kalau dari medis ini sudah berat Kita nunggu keputusan dari dokter keluarga pasrah Akhirnya kita baca-baca doa Ujar Billy Saputra Masih menurut Billy keluarga hanya pasrah Dan mengharapkan yang terbaik dari Allah subhanahu wa ta'ala Billy dan keluarga hanya bisa membecahkan doa Agar Olga Saputra lebih tenang Keluarga pasrah akhirnya kita baca-baca doa Kita kasih semangat terus sama Olga Yoga ayu semangat Yoga masih banyak yang menungguin di Indonesia Akhirnya mau bilang kondisi Olga sudah semakin turun Awalnya waktu ditungguin bapak detak jantung Olga itu 40 sekian Lalu saat kita datang itu 70 hingga 80 menurut dokter Obat yang diberikan ke Olga Saputra paling maksimum Hal itu berarti detak jantung Olga naik tapi semakin jam turun terus Akhirnya sudah sulit dipertahankan Akhirnya keluarga baca doa Mama sempat bilang Yoga kalau Yoga sudah tidak kuat Sudah ikhlas ya sudah Mama ikhlas Terus Maghvera juga bilang Kalau Yoga mau pergi pergi Dipacain ayat Al-Quran Dipacain sama Maghvera dan Bang Billy Akhirnya Yoga pergi Billy dan keluarga pun ikhlas dengan kepergian Olga Saputra Kini Billy Saputra yang akan bertugas menggantikan posisi sang kakak Untuk menafkahi keluarganya Kita doakan ya guys Semoga almarhum Olga diterima di sisinya Amin